Kan maaf, biasanya tuh yang berkomentar seperti ini perempuan Contohnya adalah, memang istri pertama kurang apa gitu Sampai kamu harus nikah lagi gitu Saya malah mikir, oh berarti kalau sampai orang itu istrinya empat Istri pertamanya tuh penuh kekurangan Istri keduanya penuh kekurangan Istri ketiganya penuh kekurangan Baru yang sempurna tuh istri keempat gitu Nah kok, kalau dengan argumen seperti ini Kamu kok sesama wanita kok saling menjatuhkan gitu Saya rasa ya akhirnya Sudah tau, sekedar Kalau suamimu tuh mau ya silahkan Jangan, jangan pakai alasan-alasan kayak gitu Karena kamu sebagai perempuan tuh saling menjatuhkan wanita lain gitu Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah jumpa kembali pengurus saya Saya lagi ada di show Bersama saya, Cecilia Arinjali Siap gak? Alhamdulillah Panggilannya apa? Sisila Pertanyaan sejak lama sebetulnya Dari dulu SMP ya mungkin ya Sejak SD memang sudah suka baca buku gitu Dari latar belakang keluarga Kalau Islam mungkin kayak Islam kafah Jadi katolik kafah gitu kali ya pak ya Jadi segala syariatnya katolik itu Ya kira-kira ya saya laksanakan gitu sekeluarga Tetapi secara pemikiran liberal Jadi katolik liberal gitu Nah karena punya pandangan yang katolik liberal Akhirnya oleh teman-teman itu Mereka mungkin banyak bertanya gitu Kamu kaat sekali gitu Tapi dari segi yang lain Saya tuh mau gitu loh menjawab setiap pertanyaan teman-teman gitu Tapi ada suatu titik dimana saya tuh tertegun sama teman saya sendiri gitu Teman saya ini punya foto berdua sama saya Lalu dia sharing lah sama orang tuanya Dan orang tuanya bilang cantik sih Tapi agamanya gak cantik gitu Saya heran kenapa seorang muslim Itu pede banget dengan agamanya Dengan waktu itu saya Sebagai katolik aja tuh Saya punya pendapat yang semua agama tuh benar gitu Tapi Islam tuh pede banget Islam yang benar yang lain ya silahkan Cuma Islam yang benar yang lain gak benar Tapi kami gak mau ganggu kalian gitu Mereka kok pede banget gitu kan Tapi setelah saya cari tahu ya Harusnya emang gitu ya Harusnya tuh kamu meyakini agamamu yang benar Tapi gak ganggu yang lain gitu Soalnya kalau membenarkan semua agama Berarti Tuhan itu mencela-mencela Tuhan itu dia berarti Gak tegas dengan ucapannya gitu Karena dengan membandingkan dua agama aja ya Nasrani ya Semua tipe Nasrani sama Islam aja itu Surga dan nerakannya tuh saling meniadakan gitu Bukan kayak yang beririsan Kalau kita belajar diagram firm di matematika Itu kan ada beririsan gitu kan Itu bahkan tuh saling meniadakan gitu Bagi orang Islam ya Kalau kamu itu menuhankan manusia ya Sudah itu dosa besar Dan itu Ya tempatnya binerata gitu Saling meniadakan gitu Ia gitu Dan saya waktu itu akhirnya Paling gak ini aku harus Mengupas nih Yesus ini beneran Tuhan atau enggak Soalnya kalau ternyata Bukan Tuhan Ternyata aku masih selamat gitu Bagi orang Islam Ahli kitab gitu kan Beneran Gitu sih pak Awalnya gak gitu sih Tapi itu butuh Perjalanan yang lama ya Sampai hasilnya Dari SMP kuliah gitu Pintu itu Lidah itu baru datang saya Jadi keratuan Atau pertanyaan itu Sudah SMP SMP Tapi saya Inilah Salahnya belajarnya gitu pak Belajarnya saya tuh Kalau Islam kan dari akar dulu ya Akidah ya Saya belajarnya malah langsung Daun-daun dan buahnya gitu Belajarnya syariatnya Padahal syariat itu kan Samina wato Nah Sedangkan syariatan Akidah itu Kamu ikra Bacalah Rasa-rasanya tuh Allah tuh nyuruh Kamu tuh emang berakal Berakidah itu berakal Akhirnya Mencari tahu Dan saya puas Puas di Akidahnya itu di Islam Sedangkan di agama saya yang lama adalah Akal itu dipakai Akal dipakai Samina wato Nampun dipakai Dari berakidah gitu Jadi akal saya gak puas Manis aja gitu Sedangkan kalau bisa Malu ikra Bacalah gitu Bahkan tuh Harus puas gitu Akhirnya yang saya rasakan Selama berisam adalah Wah saya Alhamdulillah ya Pak Semoga ini bukan Bentuk kesombongan ya Alhamdulillah Allah tuh Memberi saya jalan Berisam dari akibah Dari akarnya tuh Terpuaskan akalnya gitu Akhirnya bersyariat tuh mudah gitu Samina wato Mudah bagi saya gitu Karena udah Yakin Tuhan tuh harusnya siapa gitu Soalnya ada Sebagai perempuan Ada syariat itu Yang membuat saya tuh Susah melangkah Waktu itu Karena saya belajarnya Ngaco kan Belajarnya dari Daun-daun itu Pertanyaan terakhir Yang mengganjal itu Dipoligami Akhirnya saya Ditegur sama temen saya Suruh menyelesaikan Dulu Tuhan Itu harusnya siapa Karena nanti Tiap agama Tiap Tuhan tuh Mempunyai syariat Nanti syariat itu Di Buddha Di Hindu Nanti ada syariat Yang gak kamu suka Nanti kamu gak jadi Akhirnya disuruh Menyelesaikan dulu Tuhan itu harusnya siapa Karena pakai Kisah ini aja Kisahnya Nabi Ibrahim Ibrahim Beliau kan disuruh oleh Allah untuk Menyembeli anaknya Dan kisah beliau ini Kan diimani oleh Tiga agama Yahudi Nasrani Dan Islam Harusnya kalau Bertuhan itu Karena syariatnya Harusnya Nabi Ibrahim ini Enggak bertuhan Ke Allah Gimana yang nyuruh Kamu nyembeli anak Tapi ngatanya-ngatanya Kok Nabi Ibrahim Ini tetap Samina Berarti Berarti Nabi Ibrahim Sudah selesai dengan Tuhan itu Harusnya siapa Akhirnya syariatnya Mau kayak gimana Ya dia laksanakan Karena itu tadi pak Dari SMP itu Cuma membandingkan 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 Itu membandingkan syariat Membandingkan syariat aja Gitu Enggak sih pak Saya waktu itu Berapa ya Yang menemani saya Berfikir itu Teman saya Mendiskusi Dan beliau sudah ngaji Beliau itu Islam Dari lahir Tapi juga mempertanyakan Pertanyakan Kenapa harus Islam sih Sebenarnya Beliau puliah itu Akhirnya mendapati Y-nya Reason-nya Alasan kenapa Dia harus berislam Kayak lahir kembali Habis itu kan ya Perempuan kan Berat di hati ya Laki-laki yang berat di akal Saya kurang Kurang cocok Dengan poligami ini Iya Dan soal Adilnya gimana Dan lain-lain Tapi sekarang saya Malah Ya Gak ada alasan Untuk kamu itu Melarang poligami Gitu Ya kalau Mau ya silahkan Bahkan maaf ya pak ya Kan maaf Biasanya itu yang berkomentar Suri ini perempuan Contohnya adalah Memang istri pertama Kurang apa Sampai kamu harus nikah lagi Saya malah mikir Oh berarti Kalau sampai orang itu Istrinya empat Istri pertamanya itu Penuh kekurangan Istri keduanya penuh kekurangan Istri ketiganya Penuh kekurangan Baru yang sempurna itu Istri keempat Nah kok Kalau dengan argumen seperti ini Kamu kok Sesama wanita Kok saling menjatuhkan Gitu Saya rasa ya akhirnya Sudah tau Sedar Kalau Suamimu itu mau Ya silahkan Jangan Jangan pakai Alasan-alasan Kayak gitu Karena kamu sebagai perempuan Itu saling menjatuhkan Wanita lain Sebenarnya Akhirnya bukan Cuma sedar Menerima syariah Poligami ya Tapi semua syariah Akhirnya Saminah Nah Ya karena Dicegat Sama temen saya Disuruh untuk Menyelesaikan dulu Tuhan itu Harusnya siapa Gitu Setelah Saya Yang saya Eliminasi Paling pertama adalah Mengkelirkan Yesus itu Tuhan atau bukan Paling enggak Kalau ternyata Yesus itu Bukan Tuhan Saya itu ternyata Bukan Pendosa besar Gitu di islam Kalau di zamannya Nabi Muhammad Itu saya masih Ahli kitab gitu Jadi saya Itu Beberapa kali Ngulik gitu ya Berminggu-minggu kayaknya Untuk mengkelirkan Yesus itu Harusnya siapa Sampai akhirnya Saya mendapati Oh iya ya Yesus itu Bukan Tuhan Gitu Berarti aku sudah Muslim Gitu Tapi ternyata Muslim itu Ya dia mengimani Nabi terakhir Gitu Akhirnya Emang apa Sosialnya Muhammad Gitu Dia kan seperti Nabi-Nabi yang lainnya Gitu Tapi ternyata Keimanan saya itu Kepada Allah Itu enggak lengkap Kalau saya Enggak Mengimani Utusannya juga Gitu Akhirnya Mengimani Nabi Muhammad Walaupun pasti ya Sering Di awal-awal Mencari Tahu soal Nabi Muhammad Itu di depan Pasti ada Muhammad Pedofil Itu kan pasti ada Itu saya Klarifikasi Ke teman-teman Muslim Soalnya kan heran Kan Muhammad Seperti ini Yang menjelaskan Al-Quranmu sendiri Kenapa kamu tetap Berislam Saya menanyakan itu Ke teman-teman Islam Sama teman saya Itu enggak salah Karena itu memang Syariatnya Allah Begitu Dan itu boleh Gitu Sebenarnya ya Pak Kalau dilihat Dari Bible Itu Simple Sebenarnya ya Bapak Jadi Dari kegiatan-kegiatan Yang dilakukan Yesus Yesus itu Menyatakan Kalau dia itu Bisa begini Bukan karena Yesus sendiri Tapi karena ada Bapak Gitu Tapi karena Udah bertahun-tahun ya Sampai saya dewasa Apa ya Baik Pas di gereja Atau pas Di kegiatan-kegiatan Itu tuh Membaca Mendengar Itu sekaligus Dengan doktrin Gitu Jadi Satu paket Gitu Pak Nah setelah saya Pilih itu Mencoba Untuk ini ya Apa namanya Membaca Mendengarkan Itu lebih Dengan Cara yang lebih Simple gitu Doktrinnya itu Ditinggalkan dulu Ternyata Sesimpel itu Gitu Cuma saya itu Udah terlanjur Ada Doktrin itu Besi Dan Dipertegas lagi Dengan yang di dalam Al-Quran ya Oh ini pak Ada kisah-kisah Di zaman itu Saya juga Sering dengerin Doktr Zakir Naik Awalnya Minggu-minggu Awal itu kayak Kok gini sih gitu Rasanya ingin Ngajak ngobrol Zakir Naik Dan gak gitu kok Gitu kok Terima gitu Sebagai Karena awalnya dulu Awalnya dulu kan Niatnya belajar Membandingkan agama Ini kan karena Itu tadi Di lingkungan sosial Banyak yang berani Tanya ke saya Dan saya ingin Menjawab Dari teman-teman Mulai dari SMP Kalau SMP Itu udah tanya Tritunggal itu Maksudnya apa sih Di gereja itu Ngapain Tubuh dan darah Khusus itu apa Sebenarnya Mencari tahu Itu karena Emang Dalam Lingkungan sosial Saya sering Ditanyai Dan ingin menjawab Eh tapi malah Mendapatkan hidayah Saya akhirnya Waktu mendapati Kalau eh Kok kayaknya Islam yang benar ya Ada gimana ini Karena kan Awalnya Niatnya kan untuk Menjawab Teman-teman kan Kebelisahan Kok tede banget ya Umat Islam Gitu kan Tapi kok Kok Islam benar ya Gitu Kok kayaknya Islam yang benar ya Saya pikir-pikir Eh tapi Aku mencari tahu Ini dengan akal kan Harusnya Aku gak Gak melenceng Dari ajarannya Yesus Yesus kan punya Hukum kasih ya Hukum kasih yang pertama kan Kasihlah Tuhan Alamu Dengan segenap hatimu Jiwamu Dan akal budimu Gitu Kayaknya aku gak Gak Menghianati Yesus deh Karena aku mencari Kebenaran Tuhan Dari segi Akal juga Gitu Harusnya kalau akhirnya Akal ku terpuaskan Aku gak dalam Perjalanan Membelot dari Yesus Gitu Makanya waktu Mama tanya tuh Jadi kamu udah gak Ngintin Yesus Gitu Enggak ma Aku tetap Jadi pengikutnya Yesus Orang Islam juga Mengimani Yesus Gitu Titik puncaknya Untuk Ya pastinya saya sendiri Di kamar ya Waktu itu Mendapati kalau Aduh Yesus Bukan Bukan Tuhan nih Gimana ya ini ya Terus akhirnya Saya kan ada teman diskusi Tadi ya Teman saya Akhirnya Berarti aku udah Islam dong Gitu kan Oh enggak Gitu kan Karena kan udah datang Nabi terakhir Gitu ya Kamu harus mengimani Nabi Muhammad Gitu Gak Gak usah lah Emang harus ya Kenapa gitu Tapi kan ada Itu tadi kan Karena ya ini Perintah Allah Gitu Karena alhamdulillah kan Sudah selesai tadi Kembali ke poligami Gak berani Untuk menentang poligami Karena itu Ya emang udah Dibolehkan oleh Allah Jadi saya tuh siapa Untuk menentang itu Bahkan untuk Mencaratkan ke suami saya Nanti Pokoknya kalau Kamu nikah sama saya Gak boleh poligami Gitu Saya tuh gak Gak nyampe Saya tuh Saya bukan siapa-siapa Untuk memberikan syarat itu Gitu Itu kayak menolak syariatnya Allah Walaupun ada Banyak para ulama Yang itu boleh dijadikan Syarat gitu Melikah Saya gak berani Entah kenapa ya Pak Cobaan hidup itu Baru ada Setelah berislam Sewaktu sebelum berislam Itu Baik-baik saja Gitu Tapi Jujur ya Saya tuh rasanya Setelah berislam Itu saya Saya beneran manusia Gitu Sebelumnya Sebelum berislam Itu kayak Saya kayak sapi Gitu Kayak sekedar hidup gitu Sekedar makan Sekedar minum Gitu Rasa-rasanya tuh Setelah akalku Terpuaskan Itu ya Saya tuh baru Ternyata hidup buat ini Gitu Pertanyaan besar Soal Aku tuh dari mana Hidup buat apa Habis hidup mau kemana Itu tuh baru terpuaskan Setelah berislam Rasa-rasanya baru Baru dari manusia Gitu Mungkin itu yang Menjadikan orang bilang Baru lahir Baru lahir itu ya Kalau orang masuk islam Tapi Kalau secara Apinya Mungkin Bisa Kita jabarkan Harislamnya karena itu Karena sebelum jadi islam Itu ya Belajar Sekedar belajar Makan Sekedar makan Gitu Karena Gak puas sih Karena untuk itu Rasa-rasanya Kalau akalnya gak puas Saya sekedar Kayak sapi Gitu Bedanya sapi Dan manusia kan sama-sama makan Sama-sama minum Bunya anak Ya bunya anak Ke gereja Senduka Sekali Jelas ya Berarti Untuk Ekaristi Yang Apa namanya Hari besar Pasti ya datang Pasti ya datang Lalu Berdoa Kan ada Doa jam 6 Jam 12 Jam 3 sore Jam 6 sore Itu dilaksanakan Baca Alkitab Menurutku Yang dekat dengan Alkitab Itu kan Kristen Protestan Ya Pak Waktu SMA itu Saya Merutinkan Untuk Baca Alkitab Tiap hari Iya Kalau Kuliah Agak ini sih Agak Agak futur Agak futur Karena kan tinggal sendiri Saya dulu SMA-nya kan asrama Di Magelang Semimiliter Sekolah swasta sih Pak TNI Polri SMA tadi ya Tarunan Nusantara Kalau tidak Biasiswa sih Saya Enggak sih Pak Biayanya lumayan ya Angkatan saya itu Perbulan 3.500.000 Biasiswa Itu kan Ya Tiap jam 6 itu Sebelum makan malam Kan disana Berkumpul Berdoa bersama Lalu lanjut makan malam Kalau yang Kristen Kristen Katol Sama Kristen Protestan Kalau dari keluarga Waktu itu Saya kan Sudah berislam Pak Dari keluarga Bertanya Emang Kamu Syahdat dimana Gitu kan Emang Saya bilang Rencananya sih Mau ke Mualaf Center Yogyakarta Gitu Udah janjian gitu loh Pak Gitu Terus Dari keluarga Minta gitu Gimana kalau Di Apa namanya Ditahan dulu Gimana kalau kamu Ketemu dulu Sama Romo ini Sama Pasur ini Gitu kan Saya bilang Ya gak apa-apa Aku sudah islam gitu Cuma Ternyata Bersyahdat itu Kesaksian Jadi butuh Saksi gitu Dari Syahdat saya Gitu Dan saya mengiakan Akhirnya Bertemu dengan Romo di Gereja Kota Baru ya Gereja Jakarta itu Beliau tuh Ahlinya Perbandingan agama Tapi tetap katolik Udah Perbandingan agama Tapi beliau tetap katolik Jadi saya pikir Ah gak apa-apa Mas ketemuin aja Gitu Dan disana Berdialog Tapi juga gak memuaskan Gitu Gak memuaskan saya Gitu Didealogkan Waktu itu Aku Menceritakan Takut menjelekkan Ini ya Soalnya Sewaktu Perasaan saya Analisis saya Sewaktu berdialog Dengan beliau Jadi mengerti Kalau beliau itu Sewaktu Membandingan agama Itu masih Dengan doktrin Gitu lho pak Sewaktu membandingan Itu masih Dengan doktrin Gitu Jadi gak relate Dengan saya Waktu membandingan Itu pelat-pelatkan Gitu lho Iya Jadi ya itu Saya gak puas Disitu Karena Melihat Waktu berdiskusi Menjadi itu Menyatakan perbandingan Itu masih Dengan Diktir-diktir Jadi istilahnya Orang belajar Itu masih Gak Mengosongkan Beles Dulu Gitu Jadi tetap Membawa Sangkir yang Udah keisi Kopi Gitu pak Jadi kan Koti tawar Ya rasanya Kopi Gitu Waktu selalu Di akhir dialog Itu saya bilang Ngomong benarnya Saya itu Sudah Sudah Islam Gitu Oh ya sudah Kalau sudah Islam Gak berislam saja Gitu Yesus itu gak Kekurangan Umat Gitu Oh ya pak Ada satu Hal yang Gak bisa Sebagai orang Katolik Gara-gara ini Mereka gak bisa Ngegocei saya Kalau dari Islam Kan memang Akibah itu Bahkan Panduannya Hanya Al-Quran Dan Hadis Hadisnya pun Harus yang Sohi Dan mutawatir Mutawatir Nanti Ditulisin pak Kalau ternyata Salah Di videonya Sedangkan Kalau dari sisi Gereja itu Ada konsili Fatikan kedua Itu Menghasilkan Pernyataan Kalau gereja itu Membuka jendela Gitu Keselamatan itu Juga ada Di luar gereja Gitu Dokumen itu Menyatakan Kalau Gereja akhirnya Open Gitu Gak harus jadi Orang Katolik Gak harus jadi Pengikut gereja Katolik Selamat Gitu Nah Sedangkan Kita dikembali ya Gak semua Kristen Itu mengikutin Gereja Katolik Gitu Nah Kalau keluarga saya Kan Kristen Katolik Konsekuensi dari Kristen Katolik Itu adalah Di bawah Hirarki Gereja Katolik Gitu Jadi Manut Sama Islam itu Ya Fatwa Manut sama Fatwa Yang dieluarkan Sama gereja Jadi Kalau Warga saya Mau Bocek Isaya Harus Katolik Biar selamat Dunia akhir Akhirnya Itu gak Relate Karena Gereja Muwaja Gereja Katolik Itu menyatakan Kalau gak harus Jadi orang Katolik Mau buat selamat Selamat kalau dari Islam Islam itu Kekah banget Ya Nabi Muhammad Sudah berda'wah Ya kalau Informasi itu Sudah datang Kepadamu Dan kamu Gak berislam Ya Kamu merugi Ya itu Kepediannya Islam itulah Yang bikin saya Ya Kamu gak Karena kamu gak Pede Aku tinggalin Katoliknya Ya Saya bikin Maaf ya Pak ya Kalau di Islam Benar-benar Harus Islam Kamu selamat Walaupun kamu berusaha Dan lain-lain Itu nanti kan ada Alasannya lah Kamu tetap bisa Dapet surga Insya Allah Tetapi Kok Gereja berani ya Mengeluarkan fatwa Kalau gak harus Jadi orang Katolik Untuk selamat Itu kan kayak Mengubah akidah Mengubah akar Aku gak berani Itu kan berarti Meng Apa ya Itu Konsili fatikan kedua Jadi setiap Kan gak cuma Romo itu ya Saya berdialog Setiap kali Berdialog Hal itu Gak lupa saya ucapkan Membenarkan Kalau ya Memang gak harus Jadi orang Katolik Untuk selamat Dan kalau kamu Menjadi orang baik Dengan menjadi orang Islam Ya silahkan berislam Paling cuma Yang agak nyeloneh Itu waktu saya Di gereja Saya kan Karena aktif di Solo Berarti kan Gerejanya Gereja di Solo Kalau orang Katolik Itu gitu Jadi domisilinya Dimana Gerejanya Sudah dipetakan Akhirnya ngobrol Sama seorang Apa ya Guru agama lah Yang dia tuh Ditugaskan di dalam Gereja Untuk mengajari Orang-orang yang Mau masuk Katolik Jadi kalau Mau masuk Katolik Itu gak bisa Kayak orang Islam Ya Tiba-tiba Sahadat itu gak bisa Harus belajar dulu Karena Gereja ingin orang itu Yang jadi Katolik Itu ngerti Kenapa dia jadi Katolik Dan berilmu Bagus Orang kalau di Katolik Kan kalau mau Menikah aja Kan harus belajar dulu Seperti program KUA sekarang Bapak saya itu Sebelumnya Belum Katolik 2014 Berkatolik Akhirnya saya Berdialog dengan Ngobrol sama Guru agama Bapak saya Waktu Bapak saya Berkatolik Akhirnya Tahun 2014 Saya dan saya Gak puas Dan di awal-awal pun Ada pertanyaan Yang menyinggung Aku punya pacar Seperti itu Gini ya Kok Kok begini ya Apakah karena Saya perempuan Perempuan kan Kembali lagi Fitrohnya perempuan Itu kan Kenceng di hati Bisa Mungkin orang Karena perempuan Kenceng di hati Ya Bisa Perempuan Cuma sekedar Melepaskan Keimanannya Untuk menikah Dengan laki-laki Saya kan Akhirnya Awalnya kan Pasti membandingkan Agama Itu kan Membandingkan Scripturnya Injil Dengan Al-Quran Seperti itu Waktu saya mendapati Kalau di Islam itu Ada Al-Quran Ada Hadis Ada Ijma Lalu Kiyas Saya pikir-pikir Berarti Injil ini Itu kalau di Islam Cuma setingkat hadis Padahal hadis itu Ada Perawinya Dari perawi itu Perawinya aja Dipelajari kisah hidupnya Dan itu yang menjadikan Hadis Sohi Dan lain-lain Sedangkan Kalau saya mencari tahu Soal kesohihan Injil Itu gak ada Perawi-perawi Itu gak Dinyatakan Misalnya Timbil menurut Matius Markus Menurut Matius Saya mau nyari tahu Perawinya dari Matius Ke Nabi Isa Yesus Tapi kok Katolik itu Kegah banget Dan mereka merasa Itu gak penuh Dan itu jawabannya adalah Ya kalau Apa namanya Sekelompok masyarakat Sekelompok orang itu Menceritakan hal yang sama Itu itu sebuah kebenaran Selalu pikir-pikir ya Kalau mitos yang Apa ya Misal Bayi Ditapuk Mulutnya Pakai tempe Habis itu bisa ngomong Apakah itu dijadikan kebenaran Oh ya gak bisa gitu Tapi akhirnya Yang meyakinkan saya juga Adalah Ada satu ustad Ustaz Selisial Di bagian Beliau itu sharing soal Ya kalau dari Al-Quran itu Sudah menyatakan Sudah terbukti benarnya Dan yang sisanya itu Belum terbukti Salahnya Itu kemungkinan Memang karena Semuanya benar Lalu sampai Saya Bukan Kesel Demes Tapi ya emang Allah itu ya Ini yang paling ngerti Kitrahnya manusia ya Makanya Al-Quran itu bilang Disuruh iklor Disuruh baca Dan juga Al-Quran itu nantang Kalau kamu bisa mendatangkan Sejenisnya Silahkan Dan gak akan bisa Keluarga sih Menerima aja sih Pak Saya sih Kalau melihat dia Pasti ada harapan Untuk kembali Tapi Tapi Enggak yang ngeselin Menyampaikannya Cuma tipis-tipis Soalnya Memang Keluarga saya Alhamdulillah itu Penutasi Jadi awalnya itu Saya Pede Melangkakan kaki Berislam Karena Enggak Enggak bakal diusir Keluarga ku bukan Tipe yang usir-usiran Atau dipukul Enggak Bukan tipe yang Pukul-pukul Saya mikir Tapi kan saya masih kuliah Kalau tidak dibiayai Gimana Terus nanti Kalau ternyata Sejelik-jeliknya Saya diusir dari rumah Gimana Kamu begini Ah Nekat aja lah Bagian Apa namanya Itu tadi kembali Kalau kamu mendekat ke Allah Berjalan kaki Allah itu pasti Mendekat ke kamu Berlari Pasti Adalah jalan Maksudnya Kayak Emang kalau Diusir dari rumah Kamu langsung mati Enggak kan Gitu Saya rasanya Rasa-rasanya itu Setiap kali melangkah Saya itu Kepedean Lakin aja Enggak dosa Kalau enggak dosa Jalanin aja Kalau dijalani Mati enggak Kalau enggak mati Jalanin aja Jadi waktu berjari Agaknya Leneh Pakai baju Memang kalau Ngetuk aurat Apa sih Kedugiannya Apa sih Apalagi Paling bergerak Memang kalau gerak Mati Ini enggak kan Ya udah pake aja Jadi Batesannya itu Agak 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 Bukan kritis Pasti istilahnya Agak Ngaco lah Emang kalau dilaksanakan Mati Ya kalau enggak Laksanakan aja Apa ya Paling itu Ngobrol Karena Saya kan Waktu mempertanyakan Iman itu kan Saya udah bertanya dulu Ke gereja Gereja bilang Oh Kamu itu krisis iman Saya kan mempertanyakan Ketuhannya Yesus Ketuhanannya Yesus Oleh gereja Dibilang Kamu itu krisis iman Krisis iman itu Karena kurang terlibat Nah Karena kurang terlibat Saya jadi terlibat Memang Kegiatan kegiatan Yang isinya Pak ade-pade Bude-bude Yang enggak ada Pemuda itu Saya ikut Pasti kegiatan Pemudanya juga ikut Kegiatan di kampus Mahasiswa katolik Nah Waktu itu Sudah terpuaskan Karena kegiatannya Kan enggak Enggak mengolah Akal Nah Kalau ngobrol-ngobrol Adi saya kan Jadi rajin Setelah saya berkatolik Keluarga saya itu Jadi lebih Kapah lagi Lebih gocei katolik Lagi kan Dari yang Enggak Doa jam 6 Jam 3 itu Jadi sekarang Berdoa gitu Nah terus Sekarang mereka cuma Oh Kan kakak saya Ini ya Anak panduan Sera juga Kalau di Di kerja Terus Adi saya Sekarang Cowok Tapi juga diajak Dia juga ikut Waktu itu Pernah lagi makan Saya bilang Aku ini melun Tapi kakak saya bilang Belum Belum Lu pas akhirnya melun Itu 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 cobaan juga Karena Sebetul-betulnya Saya merasa Mamah saya Itu tuh Kayak sebaik-baiknya Manusia di dunia Karena Saya kan Cobaannya baru Dimulai Akhir-akhir ini Mamah saya itu Sudah lama Mendapati Fitnahan Cacian Dan saya tuh Mereka itu Dari dulu Memang kisah hidupnya Itu penuh Cobaan Tapi itu Isinya cuma Memaafkan Isinya cuma Memaafkan Bahkan saya itu Kadang menyesal Aku tidak Mengerti Kok saya itu Sampai tahu Kisah itu Akhirnya Mamah saya Yang sudah Memaafkan Saya tuh Malah masih Kesel Sama pelarunya Sedangkan Mamah saya itu Sudah slow Bahkan itu Bukan Selevel Yang cuma Memaafkan Lalu Menjaga jarak Tidak Tidak Mamah saya itu Tipe yang Kalau sudah Memaafkan Bahkan Merangkul Kan menghirankan Baik 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 Terima kasih Baik Terima kasih Semoga